Ada orang mau beli barang A Sekalian tawarin juga B Kalau cocok Apalagi atau enggak tawarin Barang A tapi versi upgrade-annya gitu Misalnya A+, gitu Bukan A, gitu, oke Supaya meningkatin offset kan Bukan hanya kita yang untung Tapi customer-nya juga untung karena Mereka kan jadi seneng dapat opsi gitu ya Guys, gue mau kasih tau nih Kalau gue ada giveaway Hd-nya 2 dan menarik Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max Dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah, hanya 2 langkah simple Langkah pertama adalah Like, subscribe, klik lonceng Dan komen username Instagram kalian Kalau sudah Jangan lupa untuk follow Instagram At Ken Will Boy juga Karena pengumumannya akan diumumkan Di Instagram at Ken Will Boy Oke, jadi segitu aja Dan silahkan Tonton videonya Enjoy Oke, jadi ini gue Sama videographer gue nih Rangga yang di belakang kamera Jadi Lagi mau ke Supermarket dulu ya Tapi nanti di supermarket-nya juga Gue mau Bedah konten Namanya Expose Business Nomor 2 ya Jadi supermarket ini tuh Di Bandung Tambah gede terus ya Jadi Kenapa dia ngegedein Kenapa dia nambahin produknya terus Nah, kita harus pelajari Kenapa kalau bisnis supermarket Semakin produknya lengkap Semakin bagus ya Ibaratnya Dan supermarket ini Tadinya kecil banget Sekarang jadi Sangat besar ya Segala ada Nah, nanti juga Buat editor gue Ini tangga Gue bakal beli beberapa barang Biar dia kerjanya lebih enak Mantap Oke, jadi Kita udah sampai nih ya Di salah satu supermarket Yang Ya, di Bandung Paling murah lah Barang-barangnya bisa dibilang Dan segala ada ini Nanti gue mau beliin rangga Ini Sendal jepit Sama botol minum nih ya Mantap Nih, jadi gue lagi Mau beliin sendal nih Buat rangga nih Yang di belakang kamera Masih lihat nih Kasih lihat Sendal Warna apa nih Abu kayaknya bagus ya Mantap ya Gue lagi Beliin Sendal Buat videografernya gue Sama Sekarang mau beli botol minum Biar gampang Empat Seluruh pengunjung Bormantan Serba Diwajibkan Baperiksa Subutubuh Ketika memasuki Ini tuh Tadinya Tempatnya kecil banget Supermarket Sekarang jadi gede banget Segala ada Bayangin Dari jual sendal Kayak gini Sampai Jual Alat bangunan Alat tukang Ada semua Gila Lengkap banget Mantap Harganya juga Salah setiap paling murah Bukan mau promo Tapi ya Emang di Bandung Oke jadi gue udah Sekarang lagi otw Balik lagi ke rumah Ke studio juga Udah beliin peralatan Buat Rangga Ini editor gue Oke jadi Ya biar kerjanya enak Sama keliling-keliling Bandung dulu Soalnya Rangga ini Dari ini ya Ciamis ya Kampung Beda banget ya Kota ya Beda Ngomong aja ya Iya Iya Beda Iya Lihat-lihat Bandung Sekalian Oke deh Mantap Jump Wih Langsung Pinter guys Kalau ini yang item Pinter juga sih Cuman Pemalesan Sukanya tidur Gak mau loncat-loncat Kalau yang ini Mau Nih Anjing gue ikutan Tadi nemenin lagi rekaman Setia banget Soalnya belum punya pacar Jadi anjing aja Nemenin Mantap Sama guys Tadi di supermarketnya Gue gak sempet bahas ya Karena ngurusin Buat barang-barang yang mau dibeli Jadi gak kepikir ya Cuman Di supermarket itu Ada satu strategi lagi Untuk mereka Meningkatkan Omsetnya Jadi Ketika kalian di supermarket Pasti Setiap orang itu Mau bayarnya di kasir Di kasirnya Kasa atau kasir Nah Di kasir itu Kalian suka lihat kan Ada barang-barang Yang ditaruh di rak-raknya Nah Barang-barang yang ditaruh Di rak-raknya itu Itu udah dipikirkan Jadi Karena itu banyak banget Orang yang lewat Udah dipikirkan Barang apa Yang paling disukai Oleh Banyak orang Dan Harganya juga Harus murah Kenapa Karena Gini Orang yang melewati kasir Kan berarti itu Kesukaannya macem-macem ya Kan di dalam supermarket Ada lorong 1, 2, 3, 4 Nah Kalau yang supermarket Yang tadi itu Itu Jual macem-macem Mulai dari alat bangunan Sampai Misalnya Sampai make up Dari make up Sampai alat bangunan Nah Tapi di kasir itu Harus Barangnya Yang cocok untuk semua umat Gak boleh cuman buat laki-laki Gak boleh cuman buat perempuan Makanya kalau di kasir itu Jualannya Misalnya jualannya Permen karet Yang seperti itu ya Barang-barang yang Semua orang butuhkan Gak cuman segmentasinya Gak cuman kecil Bukan cuman si A suka Tapi si A, B, C, D Semua orang Itu bisa membelinya Kenapa? Karena yang melewati kasir kan Orangnya dari segala macem Mau cowok Mau cewek Mau yang suka make up Mau suka peralatan bangunan Semua melewat Nah Dan Harganya juga gak boleh terlalu mahal Kenapa? Karena yang di kasir Yang ada di kasir-kasir itu Di depan kasir itu Sebenernya hanyalah sebuah upsell Jadi Sebenernya barang-barangnya Gak terlalu dibutuhkan oleh orang-orang Tapi ketika mau lewat Ya sudahlah Udah murah Gitu Orang-orang pada Yaudah murah Ambil aja Itu Strategi upsell tersebut Itu Gokil banget Itu bisa meningkatin omset Tanpa harus Nambah budget promosi Tanpa harus Marketing lagi Tanpa harus menarik Lebih banyak customer Dengan caranya Customer yang ada Yang udah dateng Kedalamnya Kesitu Dicoba Untuk dijual Lebih banyak Ya Objek-objek yang sebenernya Gak terlalu butuh Kayak permen karet Terus mungkin disitu ada Soft drink Ya biasanya Kemudian Ada permen-permen lainnya Atau hand sanitizer Ya kan Mungkin orang-orang Udah pada punya Atau gak terlalu butuh Cuman Ya murah Lagi check out Lagi keluar Ya sudah Kenapa enggak Ya kan murah Dan cocok untuk semua orang Oke Jadi kalian juga Ketika jualan Itu harus Pikirin Soal meningkatkan omset Jadi ya Ada orang mau beli Barang A Sekalian tawarin juga B Kalau cocok Sekalian tawarin Apalagi atau enggak Tawarin Barang A Tapi versi upgrade-annya Gitu misalnya A plus Gitu bukan A Gitu oke Supaya meningkatkan omset Kan bukan hanya Kita yang untung Tapi customer juga untung Karena mereka akan jadi seneng Dapat opsi Gitu ya Pokoknya Transaksi itu Sebenernya adalah win-win Customer seneng Karena mendapat opsi Yang lebih bagus Opsi tambahan Kita sebagai seller juga seneng Karena omsetnya naik Nah seperti itu Oke guys By the way Ada sedikit kata-kata Dari sponsor kita Yaitu dari gue sendiri ya Dengerin aja Mantap Kalau yang lo semua mau Dapat income online Tanpa punya Modal Tanpa pakai modal Oke gue mau nanya nih Kalian mau enggak Mendapatkan income 9 juta plus per bulan Nah kabar baiknya Gue sedang membuka peluang Untuk menjadi marketing agent Di perusahaan Giveawayagency.com Perusahaan gue sendiri Udah banyak yang join Udah banyak yang berhasil Dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan Kalau kalian mau Langsung aja Klik link di bawah Pelajari lebih lanjut Oke Slot sangat terbatas Ingat Oke guys Jadi terima kasih Udah nonton sampai Akhir video ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Like Subscribe Klik lonceng Karena itu sama dengan beramal Dengan kalian semua melakukan itu Video ini Bakal di algoritma Youtube nya Tambah bagus Jadi Lebih banyak orang terbantu Makanya itu sama dengan beramal Buruan Like, subscribe, klik lonceng Kalau suka Kalau mau request Next video apa Atau ada pertanyaan Langsung aja komen Gue pasti baca kok Gue gak akan ngapa-ngapain Palingan gue gigit Oke Thank you for watching Ditunggu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa